Nah ini ngelok sendiri, ini perlu ke atas lagi, jadi kalau teman-teman menggunting dahan ya, dahan berada di bawah seperti ini, nah akan ngelok sendiri ini, ini akan ngelok sendiri, nah ini akan membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Paiko Project. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak teman-teman untuk mereview mainan wajib bagi pekebun, yaitu gunting ranting atau gunting dahan, teman-teman. Biasanya kalau teman-teman anggur menggunakan gunting ini untuk pruning. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin, yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman pekebun, kebutuhan akan gunting ranting ini sangat vital ya bagi teman-teman pekebun, teman pekebun durian atau buah-buahan yang lain ya, seperti jeruk ataupun kopi ataupun teman-teman pekebun yang lain yang belum kami sebutkan teman-teman ya. Dan ini akan kami mereview gunting yang sangat terjangkau dan kualitasnya menurut kami cukup lumayan bagus ya, merek Kapusi K8618. Ini kami juga sudah memiliki yang lama ya, ini modelnya berbeda, ini mungkin karena tahunnya pembuatannya berbeda ya, yang ini ada embosnya disini dan ini tidak. Kami buka dulu teman-teman ya, ini baru, biar ini kelihatan jelas seperti ini ya. Nah ini embosnya disini ada Kapusi, disini tidak ada. Ini kemungkinan tahun pembuatannya berbeda, jadi modelnya berbeda teman-teman. Kalau disini ada tulisannya Kapusi ya, disini juga dulu ada teman-teman, karena ini sudah kami bongkar dan kami asah supaya tajam lagi ya. Kalau teman-teman menggunakan gunting ini apabila sudah tidak tajam atau agak kumpul teman-teman dapat membukanya dan dapat mengasahnya kembali supaya tajam teman-teman. Karena ini adalah stainless ya, menggunakan baja SK5 yang anti karat teman-teman. Jadi tidaklah khawatir ini bertahan lama dan anti karat teman-teman ya. Ada tulisannya juga disini, ini di Jepang ya. Ini ada tulisannya Jepang ya, yang kami tidak bisa membacanya teman-teman. Dan ini kami beli pada Januari 2022 teman-teman yang ini ya. Dan Alhamdulillah ini masih menjadi andalan kami di kebun dan ini masih dapat digunakan dengan baik teman-teman ya. Ini yang baru seperti ini, sekarang kita review teman-teman ya. Di sini ini ada kuncinya teman-teman, ada locknya ya. Kalau ini ditarik ke bawah seperti ini, ini bisa dibuka. Nah seperti ini. Terus yang di sini ini ada pegasnya, topir teman-teman. Ini bisa dibuka juga teman-teman di sini. Nah seperti ini dibuka dan ini ada karetnya di sini. Jangan sampai hilang kalau membuka karetnya ini teman-teman ya. Karena kalau hilang nanti bingung teman-teman mencari spare partnya ya. Ini dimasukkan ke sini, baru ini bisa dipasang kembali. Seperti ini teman-teman. Ini ada tautnya di sini ya. Ini ukuran 13 teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membukanya pakai kunci pas ukuran 13 teman-teman. Nah seperti ini, bisa pasnya. Nanti akan kami praktikan juga untuk membuka ini. Caranya gimana kalau teman-teman ingin mengasahnya teman-teman ya. Sekarang kita review tingkat ketajamannya teman-teman ya. Ini kayu kembang teman-teman. Ya ini cukup keras juga ya berkayu. Ini dicoba kita. Cukup tajam teman-teman. Seperti ini. Kemotongannya juga halus ya. Ini coba yang lebih besar. Nah ini yang lebih besar. Ini yang lebih besar. Jadi ini sampai pun sebesar jari. Ibu jari kaki teman-teman. Seperti ini ya. Di anggur ini coba. Aja kita. Ternyata masih bisa bekerja seperti ini teman-teman. Yang di anggur ya lebih besar. Potongannya ini halus teman-teman ya. Ini menandakan sangat bagus ya. Karena potongan seperti inilah yang diharapkan untuk teman-teman pekepun ya. Seperti ini. Nah sebesar ini pun masih bisa dipotong. Nah kan ini punya kami yang usianya sudah hampir 2 tahun. Ini masih juga sangat tajam teman-teman. Masih sangat tajam ya. Seperti ini. Karena ini kami rutin untuk melakukan pengasahan teman-teman. Seperti ini masih cukup tajam. Ini di pohon tin teman-teman. Pohon tin juga masih sangat tajam. Ini juga. Ini yang masih baru teman-teman ya. Yang baru lebih ringan teman-teman. Karena masih baru ya. Walaupun yang lama itu masih bagus. Tapi ini yang baru tetap lebih ringan. Lebih enak karena masih bawaan pabrik teman-teman ya. Kalau teman-teman anggur ya. Apalagi untuk motong cutting anggur yang segini. Ini ya sangat mudah sekali teman-teman. Dengan tenaga minimal ya. Dengan seperti ini. Terus ini cukup bagus teman-teman. Dan yang kami rasakan selama 1 tahun. Atau hampir 2 tahun ini. Tidak ada kendala yang berarti ya. Cuma ada satu kelemahan menurut kami. Di gunting ini teman-teman. Yaitu di lock. Di locknya ini. Ini kalau menurut kami ya. Ini di locknya ini. Kelemahan dari gunting ini. Kenapa kok ini. Kami. Lebih apa. Memilih ini sebagai kelemahannya. Karena begini teman-teman. Kalau ini digunting dalam kondisi. Gini tegak gini. Gak masalah ya. Tapi kalau ini guntingnya dalam kondisi seperti ini. Maka ini akan ngelock otomatis. Ini akan ngelock otomatis. Jadinya. Pas ini dibuka. Terus digunting dalam kondisi. Seperti ini. Misal mau gunting di bawah. Ini teman-teman ya. Di bawah seperti ini ya. Nah. Ini ngelock sendiri. Ini diangkat ke atas. Ini aja ya. Biar kelihatan ya. Nah. Ini. Ini akan ngelock sendiri. Nah. Ini ngelock sendiri. Ini perlu ke atas lagi. Jadi kalau teman-teman menggunting dahan ya. Dahan berada di bawah seperti ini. Nah. Akan ngelock sendiri ini. Ini akan ngelock sendiri. Nah. Ini akan membuat. Kita sebagai pengguna itu kurang nyaman teman-teman ya. Untuk seperti ini ya. Makanya ini kami akali. Dengan adanya tali ini. Ini adalah tali dari plastik ya. Kami tali dengan sini. Dengan pernya ini. Jadi ini tidak mudah untuk ngelock ya. Ke atas maupun ke bawah bisa. Jadi kalau ke bawah. Ini enak aja seperti ini. Nah. Bandingkan dengan yang ini. Yang masih baru ini. Yang belum kami modif ya. Ini kita buka. Kita gini ya. Ngelock sendiri. Kita buka. Ini enggak apa-apa. Kalau di atas seperti ini. Nanti kalau di bawah ini ngelock sendiri. Nah. Ngelock sendiri ini. Nah ini akan membuat tidak nyaman. Karena kita memotong. Akan buang-buang waktu untuk buka tutup lock ini ya. Barengkali kalau ada kenalan. Ataupun produsen dari gunting ini. Melihat review dari kami ini. Ini dapat menjadi pertimbangan. Untuk dibuatkan model desain yang lebih nyaman. Dan lebih worth it lagi teman-teman ya. Jadi kita waktu menggunakan ini dengan nyaman. Tidak terganggu dengan menutupnya kunci ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah tadi teman-teman ya. Bagian-bagiannya ya. Sekarang akan kami praktekkan cara membukanya teman-teman. Seperti ini. Ini dapat menggunakan kunci pas ukuran 13 teman-teman ya. Untuk membuka ini. Ini sudah sering sekali kami buka teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki gunting ya. Apapun khususnya gunting kapusi ini. Teman-teman harus membuka ini ya. Supaya tidak berkarat di sini teman-teman. Atau tidak jadi ceket ya istilahnya. Nah ini bisa dibuka seperti ini. Dan ini bisa dibuka. Ini dibuka dulu di apa? Pir atau pegasnya teman-teman. Nah seperti ini. Ini bisa dibuka seperti ini. Ini juga bisa dibuka. Seperti ini teman-teman. Nah ini. Yang ini bisa diasah. Seperti ini. Kami sering melakukannya seperti ini teman-teman. Supaya gunting ini awet ya. Apapun pirantinya. Apapun alatnya. Kalau kita melakukan perawatan. Maka akan awet teman-teman. Seperti ini. Ini di sini dulu ada tulisannya seperti ini teman-teman. Ada tulisannya seperti ini. Dan karena sudah seringnya ini diasah. Seperti ini. Jadi tulisannya ini hilang teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Dan ini kalau sudah diasah. Dan dirasa sudah cukup tajam. Teman-teman dapat memasangnya kembali. Seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini bisa dirapatkan kembali ya. Bisa diserit kembali seperti ini. Dan ini dimasukkan ke sini. Dan diserit kembali. Ini piranya dipasang kembali. Ini bisa diatur sesuai selera teman-teman ya. Agak keras atau yang enteng. Seperti ini. Sudah kembali. Dan sudah kembali bisa digunakan. Gampang sekali ini untuk bongkar pasangnya teman-teman. Yaitu tadi. Saran dari kami. Jangan malas-malas untuk membongkar ya. Kalau dirasa sudah tidak cukup tajam. Dibongkar. Dia asah lagi. Dan diraget lagi. Supaya tidak mengganggu aktivitas teman-teman pekebun. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Ini cukup bagus. Potongannya halus. Jadi jangan ragu untuk menggunakan gunting ini. Kami rasa secara keseluruhan gunting ini cukup recommended. Untuk teman-teman. Jadikan alat keseharian ya. Karena handlingnya ini juga cukup enak ya. Untuk pemakaian handling ya. Seperti itu teman-teman. Demikianlah teman-teman. Review dari kami. Tentang gunting. Ranting merek Kapusi. Seri K8618. Semoga sedikit informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini. Dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti. Pantau serta dukung channel kami. Paiko Project. Supaya terus berkembang dengan cara. Like, comment, subscribe. Serta share video kami sebanyak-banyaknya. Untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.